Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Ebas KTV Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya disini Untuk kajian parenting Malam hari ini saya sudah ditemani dengan Ustaz Darus Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali Ustaz Darus ini Alhamdulillah Dulu pernah Dulu pernah tapi kalau podcast sama saya baru pertama Oke Ustaz Malam hari ini kita akan membicarakan Seputar menghafal Al-Quran Beliau ini sudah Berapa lama tadi jadi kepala ketahvitan Alhamdulillah sudah Dari tahun 2020 2020 4 tahun 4 tahun menjadi kepala ketahvitan Tentu sudah banyak Mengenalisa tentang Hafalan-hafalan anak terutama di Ikhwan Oke Ini cocok dengan tema kita pada malam hari ini Kita akan membicarakan tentang Membiasakan anak menghafal Al-Quran Ustaz Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Di Baskat TV Di Kesempatan ini Kita akan Sedikit Menyampaikan mengenai Membiasakan Anak menghafal Al-Quran Jadi Kita sebagai manusia Ini Terbentuk Melalui kebiasaan-kebiasaan Jadi Kita menjadi seperti apa sekarang Itu karena sebab Apa yang sudah kita biasakan Dari masa lalu Jadi Kita gak akan menjadi Orang yang tahu-tahu Langsung jadi Langsung jadi insinyur Langsung jadi dokter Tapi Dari Hal-hal yang sudah dibiasakan sebelumnya Maka dalam hal ini Ketika kita membicarakan Menghafal Al-Quran Maka Al-Quran itu Pempelajarinya dalam waktu yang Tidak Tidak sebentar Tidak sebentar Maka Diperlukan Pembiasaan Pembiasaan dari Sejak Ini Maka Kalau Apa namanya Kita sudah memiliki Suatu kebiasaan Maka kebiasaannya akan membentuk Karakter-karakter Membentuk karakter Apa yang sudah kita biasakan Akan membentuk Bagaimana kita nanti Jadinya seperti apa Nah Di dalam Al-Quran itu Ada Tentang Mungkin Tidak secara langsung Membicarakan Kebiasaan Orang ya Tapi Apa namanya Ada Hal-hal yang berkaitan dengan Ini Yaitu Misalnya Kita mulai dari Orang yang Berpaling dari Mengingatku Dari Zikir Dari Al-Quran Dari ibadah Maka Dia akan mendapatkan Kehidupan yang Yang sempit Ini Orang yang Jarang Menengok Jarang Berinteraksi Dengan Allah Melalui Quran Melalui Dikir Artinya Dia tidak terbiasa Maka orang yang Tidak terbiasa Dengan Dengan Ingat Allah Dengan ibadah Maka Nanti akan Tidak ada Akibat-akibat Yang akan Dihadapi Setelah itu Dengan akibat yang Besar Ada kerugian Kerugian Maka Oleh karena itu Kita Harus Membangun Kebiasaan Nah disini Kebiasaan yang Ingin kita bangun Adalah kebiasaan Menghafal Quran Untuk Anak-anak kita Oke Jadi ini Tentang Difokuskan Menghafalkan Kebiasaan Menghafal Quran Untuk anak Sebelum kita Mulai lebih lanjut Ustaz Sebenarnya manfaatnya Untuk Pembiasaan Menghafal Quran Kepada anak-anak ini Tentunya Kita sebagai Orang tua Punya Apa yang namanya Penyesalan Penyesalan Sebagai orang tua itu Kenapa dulu Saya gak belajar ini Kenapa dulu Saya gak belajar Bahasa Arab Misalnya Kenapa gak belajar Membaca Quran Kenapa dulu Saya dulu Ada TPA Di dekat rumah saya Kok gak Ikut Penyesalan-penyesalan Ini harusnya Tidak terulang kembali Ke anak-anak kita Nah maka Kita harus membangun Anak-anak itu Mulai cinta Dengan Quran Mulai menghafal Quran Sejak dini Nah apa manfaatnya Pertama Tadi Menghafal Quran itu Waktunya Tidak pendek Waktunya panjang Bisa Bisa sampai Mungkin kalau Orang sudah Mulai bisa Menghafal Atau Sudah Mulai bisa Membaca dulu Maka Menghafal Quran itu Menjadi Seolah sebenarnya Pendek Tapi kalau Dimulai dari Persiapan menghafalnya Dimulai dari Cara Membacanya Itu sebenarnya Durasnya sangat panjang Nah Menghafal Al-Quran Sejak dini Nah ini Kalau Kita Apa namanya Kita Bandingkan dengan Orang tua Kita menghafal Kalau dimulai dari Bisa membaca Itu Waktunya pendek Kalau Anak Maka dia harus Dimulai dari Membacanya dulu Dari Mulai Belajar Huruf Belajar Membaca Nah Maka Durasi yang sangat panjang ini Kita harus Mulai dari Sejak Sedini mungkin Nah Kemudian Menghafal dari Sejak dini Itu juga Dari segi Kekuatan menghafal Itu Lebih Lebih kuat Berbeda dengan Orang tua Orang dewasa Yang sudah Mungkin 30 ke atas Nah ini Menghafalnya sudah Mulai Sedikit tumpul Nah apalagi Kalau sudah Tidak Punya basic Pernah menghafal Sama sekali Maka Akan menjadi Sangat sulit Jadi dari Segi kekuatan Tentunya Menghafal Dari sejak dini Ini Akan dibawa Sampai dewasa Sampai tua Nah kemudian Juga Menghafal Sejak dini Itu secara Kecepatan Juga Tentunya Lebih cepat Dari Orang dewasa Jadi Maka Oleh karena itu Penting Bagaimana kita Memulai Menghafal itu Dari sejak dini Jadi Jangan dimulai Dari Harus bisa baca dulu Jangan menghafal dulu Nah ini Prinsip menghafal itu Sebetulnya tidak harus Dari Mulai bisa membaca Oh gitu ya Jadi Gimana Kalau tidak bisa baca Didengarkan atau Nah jadi Begini Tentunya Kita tahu ya Anak-anak Ketika mendengarkan Misalnya Musik Mendengarkan Nyanyian Kita bisa mendapati Anak-anak itu Hafal secara otomatis Tanpa kita harus Melihat tulisannya Ya Judulnya Nyanyian ini apa Enggak Tapi Ada tetangga yang Play Itu Bisa hafal sendiri Dari teman-teman yang Sering Menyanyikan Hafal sendiri Nah Salah satu Seperti itulah Metodenya Jadi Memperdengarkan Kemudian Mentalkinkan Nah Dengan seperti ini Menghafal Dari sedini mungkin Dari mulai Anak itu mulai Bisa ngomong Mulai bisa Membunyikan Bunyi-bunyi huruf Itu sudah bisa mulai Di Ajari Menghafal Jadi memang Di Apa ya Pendengaran anak Ingatan anak itu Sangat besar Ya betul Saya itu pernah Tau Kalau Bukan tau sih Pernah membaca Kalau ingatan anak itu Daya ingatnya Lebih besar Dan kapasitas otaknya Akan dipakai Berapa Persen Lebih dari 70 persen Kalau gak salah Sampai umur 5 tahun Setelah itu baru Kembali kebiasaan Jadi memang Anak-anak Paling bagus itu Untuk menghafal Kuat sekali Pokoknya kalau Menghafal itu Dari sejak Bisa ngomong Itu Memorinya sangat kuat Di bawah sampai Sampai tua Sampai tua pun misalnya Kita Apa namanya Memperdengarkan Salah satu bunyi-bunyi Yang dulu Masa kecilnya pernah Didengarkan Maka akan Masih Teringat Ada callbacknya lagi Yang teringatannya Memori-memori Masa lalu Oke oke Kemudian Ustaz Jika seperti itu Berarti ada sebuah Tantangan untuk orang tuanya Tantangan seperti apa Yang harus dilalui orang tua Untuk membiasakan anak Dalam menghafal Sejak dini Jadi Biasanya Tantangannya adalah Orang yang motivasi Motivasi Oke Jadi Motivasi itu adalah Mesin pendorong ya Mesin pendorong Ketika Anak Atau mungkin orang tua Ini karena ini Dua peran ya Dari orang tua Kemudian dari anak Pertama orang tua dulu Karena anak ini Dia akan Terbawa kemana Itu tergantung orang tuanya Jadi kalau orang tuanya Punya memiliki Motivasi yang besar Maka Akan kemungkinan besar Bisa Mentransfer Motivasi ke Anaknya Ketika orang tua Tidak punya Motivasi Ya maka Tidak bisa Memotivasi orang lain Maka Apa namanya Ini tantangan Terbesarnya Kurangnya Motivasi Jadi dengan Harusnya orang tua Punya Apa namanya Dorongan kuat ya Apa yang mendasari Anak saya harus menghafal Quran Ya Tentunya Anak ini Sebagai Investasi Akhirat ya Sebagai Apa namanya Ladang Sebagai orang tua Beramal Amanah dari Allah Maka Ketika anak kita ajari Apa namanya Kita motivasi Sekuat-kuatnya Untuk menghafal Quran Ya maka Pahalanya Ya ini pastinya akan Selain buat anaknya sendiri Itu akan juga Ke orang tua Ya kemudian Tantangan berikutnya Biasanya Metodenya Ini gimana Saya Saya gak Saya gak Basic menghafal Caranya gimana Satu karena Gak paling efektif Ya Nah ini Kalau Soal metode Sebetulnya Ada Sesi yang lain ya Tapi Prinsipnya Kalau metode Menghafal Untuk Anak-anak Di sini Kalau misalnya Tingkat SD Maka Lebih Dominan ke Anak-anak itu Mendengarkan Mengulang Mendengarkan Mengulang Diulang-ulang Terus Membaca bersama Nah itu Sangat kuat sekali Ya Berbeda dengan Ini gak Ini gak seperti Orang-orang dewasa Yang harus bisa Baca dulu Kemudian Mengulang-ulang Sendiri Menghafal sendiri Gak Tapi kalau Anak-anak itu Harus kita Dampingi terus-menerus Mulai dari Membaca yang benar dulu Kemudian Diulang-ulang Dipotong-potong Ayat pendek Ya kemudian Seterusnya Apa namanya Dikawal Mengulangnya Dikawal Memulai Menghafalnya Dikawal Sampai Tuntas pada Targetnya Kemudian Masalah yang lain Juga adalah Pembimbing Jadi Ya ini tadi Pembimbingnya Siapa Ya kalau orang tua Kan Kadang-kadang Ada yang Berbasis Bisa Baca Quran Dengan baik Ada yang mungkin Terbatas Nah kalau terbatas Ya harus mencari Pembimbing yang lain Nah jadi Biasanya Menghafal Quran itu Memang sangat Bergantung dengan Pembimbing Baik itu mungkin Orang tuanya Atau Gurunya Oke Kemudian untuk Mengatasi rasa Bosannya Kalau Dimotivasi Sedemikian rupa Kemudian diulang-ulang Terus Anak pasti akan Jendohkan Cara mengatasinya Bagaimana Nah jadi Bosan Pada prinsipnya Sebenarnya Quran itu Tidak membosankan Pada prinsipnya Ya Al-Quran itu pada prinsipnya Tidak membosankan Kalau seandainya Ada yang bosan Nah itu mungkin Cara kita aja Cara kita aja Oke Kalau kita sebagai orang Dewasa yang Sudah Sudah sampai pada tingkat Memahami Apa namanya Mampu Mampu memahami Al-Quran ya Dengan Modal bahasa Arab Ya insyaallah Al-Quran itu Selalu Ada inspirasi-inspirasi baru Kita Membaca Al-Quran itu Semakin menambah Ada Hal-hal yang baru Yang kita bisa ambil Ibroh Kita bisa ambil Pelajaran Apa yang bisa kita amalkan Dari apa yang kita baca Nah tapi kalau Anak Nah ini Berbeda ya Untuk anak Maka Tingkatan mereka itu Belum Belum pada tingkat Memahami Al-Quran Sehingga mereka Kadang-kadang Mendengarkan Atau membaca Al-Quran itu ya Sebatas bunyi-bunyi Yang mereka sendiri Tidak Paham isinya Nah tapi Tidak masalah Memang tahap menghafal itu Di usia-usia Anak memang Jadi tidak harus Paham dulu Baru kemudian Mulai menghafal Jadi Dimulai dari Menghafal Agar tidak bosan Bagaimana Nah jadi Bosan itu Disebabkan karena Sesuatu yang dikerjakan Itu berulang-ulang Betul Dan sama terus Dan durasinya panjang Nah Maka Mudah saja Jadi Kebosanan itu Hanya bisa Dihilangkan dengan cara Merubah Ya Merubah Apanya Merubah Durasinya Misalnya Kepanjangan Jadi pendekan Misalnya Kalau targetnya Sehari harus hafal Mentargetkan Hafal Satu halaman Ternyata Sudah bosan Tengah halaman Sudah bosan Nah maka Dipecah Diganti sore hari Nah itu Bagian dari Perubahan-perubahan Yang disesuaikan Bisa juga Melalui perubahan Tempat Ya Jadi menghafal itu Tidak harus Di Di Musola Duduk Manis Seperti itu Ini yang menyebabkan Bosan ya Misalnya lagi Menghafal atau Merojaah Di Tempat yang lain Di tempat yang lain Atau Di Momen yang lain Momen yang lain Jadi misalnya Kita punya Acara sendiri Kita tentukan Waktunya Tempatnya Dengan suasana Yang berbeda Dari biasanya Ini akan membuat Refresh Menghafal itu Jadi Tidak membosankan Jadi Prinsipnya harus Merubah Pola Tempatnya Ya Mungkin Apa namanya Waktunya Kemudian sama siapa Itu Semakin berbeda-beda Akan semakin Mengurangi Kebosan Dincari sesuatu Yang baru Ustaz Ustaz Kemudian Kalau tadi disampaikan Anak kecil Berarti Hanya sebatas Membaca Apa Menghafal saja Belum mengetahui Misinya Jadi sebenarnya Yang menjadi Tolak ukur Untuk anak-anak Usia dini ini Kualitas Atau kuantitas Ustaz Dari hafalannya Kualitas Atau kuantitas Sebetulnya ini Dua hal yang harus Berjalan Bersama-sama Kalau yang dimaksud Kualitas itu adalah Kualitas bacaan Maka Itu tidak bisa Kita kejar Dalam Waktu yang singkat Atau kualitas Sehafalan yang disini Yang dimaksud adalah Kualitas sampai pada tingkat Paham dan Sampai Paham artinya Paham Paham dan Itu Apa namanya Dua hal yang berbeda Tapi Sebetulnya itu bisa Jalan secara bersamaan Nah untuk Level anak-anak Itu Kita harus tingkatkan Kuantitasnya dulu Jadi Menghafalnya Banyak Membacanya Banyak Seperti itu Nah nanti setelah Dia mengumpulkan materi Nah maka materi-materi Yang Sedikit kurang Berkualitas ini Diulang lagi Ditingkatkan kualitasnya Menjadi Tingkat Pemahaman Dengan dibekali Bahasa Tadabur Tafsir Dan seterusnya Tapi Memang tahap Anak-anak itu Tahap Mengumpulkan bahan Nah gitu Jadi bahan mentah Jadi Namanya juga mentah Jadi Secara kualitas Belum Belum Bagus Gitu ya Hapal dulu Nanti ketika sudah dewasa Bisa diingatkan lagi Akhirnya mereka ingat Ter Apa Ter callback Kemudian Baru bisa memahami isinya Tapi memang ada Kualitas-kualitas yang Harus diperhatikan Sesuai dengan jenjangnya Misalnya Boleh Anak Anak Apa namanya Usia Misalnya 5 tahun sudah hafal 5 just Ya boleh saja Tapi Ada rambu-rambu yang Sifatnya kualitas Tapi tidak boleh dilanggar Misalnya baca panjang pendeknya Oh iya Seperti itu Tapi kalau Level Tafhim Tarkik Baca tebal Baca tipis Bagaimana Ini Tingkatnya Bisa diperbaiki setelah itu Tapi Panjang pendek Gunah itu Memang harus Selesai pada tingkat Dia memulai menghafal Jadi ada kualitas Tajwidnya Ustaz ya Betul Ini gimana caranya Mengajarkan tajwid kepada anak Ustaz Nah ini Tajwid ya Jadi Untuk level Anak ya Jadi Kita mengajarkan tajwid Melalui Metode praktek ya Jadi kalau Tajwid itu ada dua macam ya Ada Ada teori Ada prakteknya Tapi untuk tahap Anak-anak Maka Kita mengajarkannya Dimulai dari prakteknya Dimulai dari prakteknya Nah prakteknya Bagaimana ya Paling dasar Ada dua macam ya Ada Ada Panjang pendek ya Kemudian yang kedua Gunah Gunah ini Non mati Tanwin Kemudian Mimati Nah ini Nah ini Bab-bab yang Apa namanya Harus Selesai Pada saat dia mulai Menghafal Nah jadi mulai menghafal itu Prakteknya Dalam membaca Ayat-ayat yang Sedang dihafal Itu gak boleh Gak boleh dilewatin Jadi gunahnya Apakah ini Idhar Idhqom Nah itu Memang harus Benar Jadi Kalau Prakteknya Seperti ini Kalau Kita bisa menerapkan Misalnya Dengan Metode ketukan Misalnya Gunahnya biar Biar Sesuai Ya maka dengan ketukan Tapi ini sifatnya Metode aja ya Metode aja Jadi kalau Kalau Nabi SAW Itu gak ngajari Ketukan-ketukan Atau Isyarat apa Enggak Tapi itu Hanya pendekatan Supaya Apa namanya Ya Jadi misalnya Baca gunah Inna Nah pakai ketukan Tok-tok Nah misalnya Panjangnya harus Empat harokat Maka ketok Empat kali Dengan Apa namanya Ketokan kita ya Atau misalnya Dengan isyarat Jari seperti ini Misalnya Sedang baca gunah Harus Harus ditahan Dengungnya Itu Kita Mengisyaratkan Dua begini Misalnya Anak-anak sedang baca Ula'u tu birobin Nas Malikin Nas Jadi udah Di saat kita harus Menekankan ini Dibaca berapa Harokat Kita Isyaratkan Dua Empat Enam Dan seterusnya Itu biar bisa Apa ya Anak mengira-ngira Ustadz ya Ya Jadi memang Kalau sudah hafal Tapi tajudnya masih Berantakan ya Kurang Baik juga Ustadz ya Jadi Dengan contoh Jadi Contoh Kemudian Memberikan Isyarat-isyarat Untuk mendekatkan Itu Kemudian selanjutnya Ustadz Bagaimana cara mengatasi Agar anak tidak lupa Dengan hafalannya Ustadz Kan murajah Itu yang paling sulit nih Kalau dalam Hal menghafal Murajah yang paling Berat Ya Sebetulnya Tidak ada Rahasia ya Tidak ada rahasia Tidak ada rahasia Agar hafalan Tidak Lupa Ya Rahasianya Ya itu sudah Sudah diketahui Karena sudah diketahui Maka sudah bukan rahasia lagi Yaitu Adalah mengulang Jadi kunci dari hafalan lancar itu adalah Mengulang Mengulang Nah mengulang Tapi Masalahnya adalah Ini anak Anak Dia Kadang-kadang kan Mengulangnya ini sesuai mood Sesuai mood Nah agar Mengantisipasi Anak ini mood Atau tidak mood Maka Orang tua yang berperan disitu Orang tua atau Pembimbing yang berperan disitu Sebetulnya anak itu Pada dasarnya gak boleh salah ya Gak boleh salah Gak boleh salah Gak boleh salah itu maksudnya apa Kalau Anak itu salah Menghafal Itu Berarti tidak didampingi Nah ini Kita berbicara Level SD ya 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 Kita level SD Kalau level SD ya Seperti itu Harus ada pendampingan terus-menerus Murojaah Murojaah Atau sudah Atau tahap sedang menghafal Itu harus ada Pendampingannya Jadi ketika anak itu salah Lupa Itu memang langsung Langsung diberitahu Salah itu Langsung diingatkan Ya langsung diingatkan Nah Gimana langsung diingatkan ya Makanya ini perlu Pendampingan itu tadi Maka kalau level-level Anak SD Itu memang harus Intens Pendampingannya Pendampingannya Ya kecuali Kita memiliki Rasa yakin ya Kalau dia sudah punya Pembiasaan Ya sekian tahun Ya misalnya sudah punya Pembiasaan menghafal Tiga tahun ke atas Ya itu Kita bisa yakin bahwa Oh kamu silahkan Murojaah surat Ini gitu Surat al-mulk gitu Kita Sebagai orang tua Ditinggal masak begini Sambil dengerin jarak jauh Mungkin bisa gitu ya Tapi kalau Anak ini Baru tahap-tahap menghafal Pendampingan itu Terus-menerus Terus intens Terus-menerus Mulai Menghafalnya Membaca sampai Membaca sebelum menghafal Itu kan ada Membacanya dulu Jadi membaca Sampai benarnya Itu didampingi Menghafalnya Itu juga didampingi Ditalkin Membaca 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 Itu juga didampingi Sehingga ketika Salah Lupa Itu langsung Langsung diingatkan Nah jadi kunci Kunci dari Kelancaran itu Adalah Pengulangan Jadi semakin banyak Pengulangan Maka Semakin kuat Kemudian ada Enggak Ustaz Tips yang dapat Diberikan untuk menjaga Konsistensi hafalan Ya Jaga konsistensi Pertama dimulai Dari Apa namanya Visi nya dulu Jadi Visi Jadi Pertama kalau Visi nya lemah Maka ini yang menyebabkan Ketidak konsistenan berikutnya Oke Jadi harus punya Azam yang kuat Harus punya Niat yang lurus Niat yang kuat Ya Untuk Menghafal Jadi harus punya Motivasi Landasan Apa Kenapa Saya menghafal Nah jadi kalau Tanpa ini dulu Ya ini Akan menyebabkan Kelemahan-kelemahan berikutnya Pertama dimulai dari Harus Motivasinya kuat Harus punya Niat Yang Lurus Niat yang lurus Niat yang Kuat Nah Dari sini Maka Konsistensi Itu dimulai dari Komitmen bersama Komitmen bersama Orang tua Dan anak Kita bisa Apa namanya Ngobrol dengan anak Berdiskusi Berkomunikasi Nah Kita Akan mulai menghafal Ya Sampaikan visinya begini Besok saya Pengen kamu Jadi orang begini Nah maka Didiskusikan Dikomunikasikan Ya kemudian Berikutnya Dimulai dari yang Yang Paling kecil Ya paling Hal yang paling mudah Yang bisa dilakukan Jadi kalau Dimulai dari paling dini Ya misalnya lagi Belajar ngomong Ya Cara memulai menghafalnya Ya Kita Dudukkan Nah kalau dia Agak sedikit Lari-lari ya Kita Kita bacakan Kita Ulang Anak nanti akan Sedikit Apa namanya Mengerti dengan Instruksi kita Ya Jadi kita Membaca 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 Mengulang Nanti anak-anak akan Lama-lama akan Mengikuti Nah dimulai Dari yang paling Paling sedikit ya Paling Sedikit yang paling Bisa dilakukan Itu apa Itu Harus dilakukan Nah inilah cara Memulainya Jadi Jangan Jangan langsung Apa namanya Oh ini Ditunggu ini dulu Agak gede dulu Enggak Tapi Dari Level yang paling Rendah ya Di usia anak Mulai bisa ngomong pun Itu bisa kita Ajarin menghafal Caranya dengan Talkin itu Dibacakan Diulang-ulang Nanti anak Menirukan Nah lama-lama Nanti kita akan Apa namanya Bacakan kepala-kepala Ayatnya doang Nanti anak-anak akan Nirukan Atau Melanjutkan Bagian ekor ayatnya Bagian belakang ayatnya Jadi misalnya Alhamdulillah Nah nanti anak-anak Sederok Nah misalnya seperti itu Jadi Ini Apa namanya Pancingan-pancingan Yang Harus dilakukan Orang tua Untuk Mengajari anak Menghafal Dari yang Paling Paling rendah Tentunya dimulai dari Al-Fatihah dulu Alhamdulillah Dibacakan Ya Ikuti Seperti itu aja Diulang-ulang Pastikan Anak-anak Ada di dekat kita Nanti Lama-lama Akan menirukan sendiri Kemudian Ustadz Terkait target Ustadz Perlu gak sih Kita membuat target Untuk Anak-anak Terkait hafalan Ustadz Nah jadi Target ini Yang akan Menjadikan kita Peleset Ya Orang dengan Berjalan tanpa Target ya Maka Dia Seperti Memanah Tanpa arah Jadi harus ada Jadi memanah Sembarangan Kena apa aja Jadi jangan Jangan sampai kita Menghafal itu Sekenanya Ya Sedapatnya Tapi memang Ada targetnya Walaupun Dari target itu Nanti kita akan Mendapatkan Hasil Yang mungkin Tidak seperti Yang direncanakan Tapi minimal Niat itu adalah Sebagai acuan Nah Apa namanya Target Nah membuat target Target Itu perlu sekali Baik target itu Target itu tentunya Di Target panjang Target Jangka panjang Misalnya Saya ingin Anak saya Usia SD Sudah Hafal Misalnya 7 jus Atau 5 jus Atau 3 jus Maka Dari Jangka itu Dibagi-bagi Nah Dia sekarang usianya 5 tahun Nah Baru masuk TK Misalnya Atau Baru masuk Kelas 1 Usia 6 tahun Maka Target panjang Ini Dibagi-bagi Menjadi Target-target pendek Berarti Setahun harus Berapa Kemudian Sampai pada Bulan-bulan Sampai pada Harian itu Berarti Harus Mengerjakan Apa Berarti Memang harus Ada target Untuk Mencapain Usad Jangan Sekenanya Saja Ya betul Ada gak Pengalaman Dalam Usad Mendidik Anak Anaknya Usad Kandungi Usad Dalam Kapal Al-Quran Alhamdulillah Saya Sudah ada Bagaimana Bisa diceritakan Usad Ya Sebatas Yang Pengalaman Yang saya Bisa Walaupun Belum Maksimal Tapi Sudah Sudah Ada Sudah Sudah Dimulai Saya punya Tiga Yang sudah Saya Ajar Ada Tiga Anak Semuanya Di Di Tutup Di Tingkat SD Pengalaman Dalam Mengajarkan Anak-anak Itu Kalau Saya Saya mulai Dari Sedini mungkin Sedini mungkin Itu bukan Bukan dari Dimulai Mulai bisa bicara Bukan Tapi Bahkan Dari Kandungan Dulu Saat Ibunya Masih Mengandung Anak Pertama Itu Saya Bacakan 30 Jus Bil Woyb Bil Woyb itu Dengan hafalan Saya membaca 30 Jus Dengan hafalan Saya Perdengarkan Di Dekat Perut Sudah Saya Membaca Memang Sehari Membaca Sekitar Satu Jus Dua Jus Sampai Tuntas Kemudian Setelah itu Saya lanjutkan Dengan Play Murotal Murotal Audio Kalau Murotal Audio Ini Saya Dari Dulu Setiap Kali Beli Rusak Beli Lagi Rusak Beli Lagi Begitu Seterusnya Mungkin Saya Sudah Berganti Ganti Sampai Empat Kali Dari Sekitar 12 Tahun Yang Lalu Dimulai Dari Itu Pengalaman Saya Memang Dari Itu Memang Saya Membiasakan Mendengarkan Al-Quran Di rumah Dan Non-stop Jadi Al-Quran Di masa saya itu Non-stop Bunyi Terus Sampai Tidur Pun Kita Bunyikan Bangun Tidur Nanti Mati Yaudah Kita Cari 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 Lagi Kemudian Hidupkan Lagi Bunyikan Lagi Begitu Sampai Rusak Rusak Nanti Beli Lagi Ya Itu Dalam Rangka Tabaruk Dengan Al-Quran Tabaruk Dengan Al-Quran Kemudian Cara Memulai Menghafalnya Dulu Pengalaman saya Saya mulai dari Talkin Seperti itu Ya Saya bacakan Anak Dirukan Saya bacakan Dirukan Itu ketika sudah bisa Bicara Ya Saya bacakan Dirukan Begitu Seterusnya Nanti dipotong-potong Ya dipotong-potong Kita baca awal ayatnya Lanjutkan Lanjutkan Seperti itu Ya kadang-kadang Nanti kalau Kalau saya udah merasa yakin Dia bisa membaca sendiri Dia Saya suruh baca sendiri Kemudian Kalau ada ayat yang Salah Langsung kita betulkan Begitu Jadi tahapnya memang dari Kita full Kemudian Anak-anak Membaca sebagian Kemudian Habis itu Kalau Sampai tahap Anak-anak bisa membaca Sebagian besarnya Kita Membetulkan Ayat-ayat yang salah saja Nah Jadi kalau udah Udah lancar Nah Itu tinggal kita memperhatikan Namanya Ayat-ayat mutasyabihat Jadi Ada ayat-ayat yang mirip-mirip Dengan surat yang lain Jadi ketika Ketika Anak baca Kita langsung Kasih kode nih Oh di surat Misalnya di surat Al-Asr Itu ada Ininya Itu Di surat Al-Balat Itu ada mirip surat apa Jadi nanti Kita isyarati Sebelum membaca Itu kita kasih Apa namanya Isyarat-isyarat Oh disini ada Ayat mirip Jadi nanti Ada perhatian Khusus Jadi Untuk anak-anak ini Memang tahapnya Kita membaca Membacakan Anak mendirukan Bacakan mendirukan Kemudian lama-lama Anak mulai menghafal Sebagian ayatnya Kemudian Kita baca Sebagian besar ayatnya Anak Sebagian kecilnya Nah nanti lama-lama Anak yang baca Sebagian besarnya Kita baca Sebagian kecilnya Dan lama-lama Akan kita lepas Secara Full Oke 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 memang Cukup efektif Saya dari dulu pernah dengar itu Tapi saya belum bisa Mepraktekannya Sampai punya anak pun Saya juga belum bisa Mepraktekan Seintensif itu Semoga pemirsa Ebas KTV Juga bisa Melakukannya Karena cukup efektif Terakhir Terakhir Ada gak usah tips Untuk pemirsa Ebas KTV Terkait Pengawasan Atau memudahkan Atau pengontrolan Berhadap anaknya Untuk menghafal Al-Quran Ustaz Baik Yang pertama Tentunya Menetapkan Tujuan Itu tadi Kita tidak jauh-jauh dari Pertama itu Motivasi Yang menggerakkan kita itu Adalah motivasi itu Itulah Mesin penggeraknya itu Tanpa ini dulu Maka Yang lain-lain nanti Gak akan berjalan Kalau kita sudah Menyalakan Mesin ini Motivasi ini Kita harus cari Al-Quran Kenapa Cari alasan Sebanyak-banyaknya Kenapa kita harus Menghafal Quran Atau kenapa anak kita Harus menghafal Quran Maka Ketika kita sudah Mendapatkan input Motivasi sebanyak-banyaknya Maka Kita akan Apa namanya Mesin kita akan Berjalan dengan baik Setelah mesin itu Nyala Maka kita hanya butuh Kontrol Hanya butuh kontrol Ke kanannya Ke kirinya Ngerim Dan seterusnya Nah ini Analogi ya Maksud saya adalah Hal yang pertama Harus ditumbuhkan Kepada anak Itu adalah Motivasi Motivasi Dia diberikan Mimpi-mimpi yang jauh Mimpi-mimpi yang Menyenangkan Untuk Kenapa Kamu nanti Menghafal Quran Nanti kamu Masa dewasanya Akan begini Kamu nanti Masa tuannya Akan begini Kamu nanti Bahkan sampai pada Akhiratnya Kamu nanti di akhirat Akan begini Nah ini Harus kita Bangun Jadi Kecintaan Dengan Al-Quran ini Harus kita Bangun Sehingga anak Termotivasi Itu Yang pertama Kemudian yang Kedua Melakukan Perencanaan Melakukan Perencanaan Anak ini Mau di Saya Dibuat seperti apa Ya Kira-kira Saya pengen Ngefal Anak-anaknya Pengen Saya buat Hafal Di usia berapa Apakah Pas dulu SMA Atau SMP Atau Dikarantinakan Sekian tahun Hafal Quran dulu Baru sekolah Apa Nah itu Harus Membuat Perencanaan Yang matang Kemudian Kalau Anak ini Adalah Anak yang Memang masih Dalam Kontrol kita Tidak Mondo Maka Kita bisa Memulainya Dari yang Paling Memungkinkan Dimulai yang Paling Memungkinkan Bahkan Anak sebelum lahir pun Masih memungkinkan Seperti yang Saya lakukan tadi Jadi Menumbuhkan Menumbuhkan Kecintaan Al-Quran Dari Sedini mungkin Jadi sedini mungkin Kemudian Lakukan Action Dengan Paling Kecil Paling Kecil Kemudian Ditingkatkan Satu tahap Satu tahap Misalnya hari ini Hanya bisa Ngajarin Satu ayat Dan waktunya Cuma pagi hari Coba besok Dua kali Besok dua kali Kemudian Biasanya Cuma dapat Dua ayat Coba Dinaikkan Jadi Ini kalau Dinaikkan ini Mengganggu moodnya Anak Maka Kita Berhenti disitu dulu Berhenti disitu dulu Stagnan sebentar Tidak apa-apa Tapi yang penting Konsisten terus Lalu Pada saat Momen yang tepat Kita naikkan sedikit Kita naikkan sedikit Baik durasinya Targetnya Nanti Lama-lama akan Mendapatkan Hasil yang Yang Besar Tapi melalui Tahapan-tahapan yang kecil Ladi Ya anak-anak cepat Bosan juga Oke Begitu untuk Memirsa Ebasca TV Terkait Bincang-bincang kita Pada malam hari ini Tentang membiasakan Anak menghafal Al-Quran Jadi Motivasi orang tua Dan anak itu Sangat Menentukan Aktor Nanti Anak menjadi seperti apa Dalam menghafal Al-Quran Begitu sadarus Mungkin sudah Di penghujung acara kita Terima kasih sudah Hadir di podcast Pada malam hari ini Semoga Kita dan keturunan kita Serta semua Pemirsa Ebasca TV Bisa Melahirkan generasi-generasi Menghafal Al-Quran Yang baik dan Apa ya Yang baik dan baik Amin Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.